Hari lain bekerja di supermarket. Hmm, ya, dia bekerja dengan baik. Oh, tunggu, nak. Papa lupa sesuatu. Tunggu di sini, papa ambil dulu. Hah? Bentar, papa kemana? Aku sendirian, aku nyasar. Hah? Kamu kenapa? Ngapain liat-liat? Gawat, pasti bakal ditagi. Papa mana? Pa! Pa! Kok gak keliatan? Papa pulang duluan. Apa sih? Udah siap bayar belanjaanmu. Gawat, aku gak punya uang. Hehehe, belanjaannya banyak loh. Waduh. Pasti totalnya mahal. Hahaha. Kalau gak bayar, aku bisa di penjara. Hahaha. Oke, papa kembali. Tambah soda ya, masukin juga. Ya, biskuit ini pasti paling enak. Hmm, enak banget. Uh, remahnya langsung nyecer. Yang kontor taruh di bawah meja aja. Gak ada yang ngeliat kok. Hah? Mah, kenapa liat-liat kesini? Awas aja ya, kalau kamu berani macem-macem. Cukup, ayo sini. Bersihin nih, biar kamu kapok kalau mau ngotorin lantai. Hah? Aduh, mimpi buruk banget. Minggir deh, aku gak mau jadi sapu. Gak ada yang liat, saatnya ngemil diem-diem. Pasti bakalan oke banget. Wah, ada wafer coklat. Aku mau dong. Gak bisa, kamu kan pake behel. Oke deh, tapi hati-hati ya. Udah pergi kan? Untung triknya berhasil. Saatnya ngemil coklat asli. Mah, kok masih ada lagi? Kok dia tau aja sih? Yaudah, nih makan. Kalau ngumpet disini gak bakal ketahuan kan? Mah, bagi dong. Bentar, stop. Ayolah, mah. Minta coklatnya. Mama. Asik, akhirnya bisa ngumpet. Astaga, dia tau aja sih. Cepet banget larinya. Yuh, akhirnya aku berhasil kabur. Ya ampun, yang bener aja. Hah? Oh, cuma mimpi toh. Tapi kan baby buruk. Dia masih ngumpet disekitar sini gak? Gak deh, pasti dia udah mau bopo di kamarnya. Saatnya ngemil tengah malam. Oh, selada. Langsung ambil daunnya ah. Harus pake trik yang ampuh. Sip, dia gak akan liat coklatnya lagi. Oh, kamu lapar nih ambil. Selada, iuh, gak mau. Berhasil. Akhirnya bisa makan coklat. Udah ngiler banget. Aku suka deh nyantung di pantai. Oh, dia lagi bikin istana pasir. Bagus banget. Bentar lagi beres. Yeay, selesai. Aku gitu loh. Oh, lollipopku. Gawat, ada pasirnya. Yaudahlah. Jangan! Buang aja. Jangan dimakan dong. Pasti ada solusinya kok biar lollipopnya gak kena pasir. Oke, ambil kinder egg dan lollipopnya. Buka dulu biar ada wadahnya. Pisau mana pisau. Potong melingkar di bawahnya kayak gini. Beres. Lanjut ke bagian atasnya. Terus ambil lollipopnya dan masukin sticknya ke sini. Nah, pas banget. Oke, nih buat kamu. Udah bisa dimakan tuh. Yeay, bisa buat bikin kastilku. Oh, di dalamnya ada lollipop. Yuh, dia gak makan pasir lagi. Hari yang indah buat nyantuy. Aku gak mau sakit. Oh, kasihan. Badanmu masih panas tuh. Minum dulu obatnya ya. Dikit aja biar kamu lebih mendingan. Gak mau, jijik. Ah, kamu gak akan sembuh kalau gini terus. Bocil emang susah ya kalau disuruh minum obat. Nggak mau. Gimana bisa ada soda di lantai begini? Oh iya, aku punya ide. Cuma perlu kaleng soda sama gelas kok. Oke, tuang sodanya ke gelas. Hmm, pelepas dahaga. Abis itu pasang corongnya. Kalau udah, tuang obatnya ke kaleng soda. Beres, taruh sedotannya. Minum ya, nak. Biar badangmu enakan. Asik, soda. Enak-enak. Makasih mama, enak banget. Oke, bentar lagi kamu sembuh kok. Misi berburu snek siap dilanjut. Wow. Wendy, lihat nih. Marshmallow jumbo ya. Mantep banget. Gak sabar mau icip. Eh, enak aja. Bagi-bagi dong. Kamu maruk banget sih. Yaudah, aku comot gini aja. Kamu bisa apa? Kucomot juga lah. Hah? Apaan tuh? Duh, waktu kita mepet banget. Emang bisa muat semua? Kayaknya sih masih muat. Sisain marshmallow-nya dong. Frostingnya banyakan kamu tuh. Jangan egois. Perang kue! Oh, anak-anak. Kalian udah makan kuenya. Jangan makan yang ini. Makannya jangan urakan. Cuma perlu pake cangkir kok biar ukurannya sama. Nih, ada kue. Ukurannya juga sama kok. Mama emang terdebes. Hmm, apa sih yang enggak? Aku mau nempel gambarnya di kamar. Ah, gambar ternyata bisa bikin lapar. Perutku keroncongan akut. Ma? Iya, mama tau kok. Enak banget. Rasa blueberry ya? Hmm, seger banget. Makasih, ma. Aku sayang, mama. Kenapa berantakan gini sih? Ada yang bau enak nih. Eh, ma. Mama, ma. Kamu pasti pengen minum ini lagi. Yaudah, nih mama kasihin. Oh. Apaan nih? Wendy? Kenapa susah banget sih? Gak muat. Kok kosong? Ma, aku mau lagi. Makin gak beres aja sih. Aku tau kok solusinya. Aku bisa lempar bola. Wuh. Mama? Ya, perutku mulai lapar. Udah ketebak, nak. Untung mama udah nyiapin ini. Pasti perutmu bakal kenyang. Wuh. Sini, ma. Wah. Makasih, ma. Enak. Pak Beruang mau masak? Makasih, ma. Ih, kok gitu? Kayak muntahan kucing. Kamu yang makan, deh. Abisin semua aja. Suka gak? Mickey? Kenapa dibuang-buang? Teddy minta supnya. Cukup. Yang ini cuma boleh kamu makan. Pasti kamu suka kok, beneran. Oh ya? Gak mungkin banget. Beres. Udah abis, anak pintar. Wow. Apa-apaan? Mama kepleset. Uh. Mama. Kamu abis ngasih makan lantai ya? Kenapa nyari gara-gara terus, sih? Jangan melas gitu. Mama bilang, Jangan! Gak bisa nahan. Yaudah, gini aja. Apaan lagi nih, ma? Itu biar makananmu gak tumpah lagi. Aneh. Kok mangkoknya gak bisa dilepas? Udah, nak. Abisin aja supnya. Trik buat mama cerdas. Ambil, nak. Kuenya buat kamu. Aku kan gak suka vanila. Mulai haus nih. Udah habis aja. Ayo dong. Hii. Ma, tolongin dong. Pencet aja, nak. Bisa kan? Haus banget ya, nak. Pengen minum lagi? Masih kurang. Oke lah. Pegang cangkirnya. Kenapa gak pake ini aja? Wow. Unyu banget. Cuma buat aku. Isiin. Kayak dispenser asli. Makasih, ma. Sama-sama. Akhirnya bisa lanjut baca. Aku suka coklat. Cuma coklat. Udah, jangan coklat terus. Kamu harus harapan sehat. Ih, apaan tuh? Gak mau? Mau permen cacing gak? Enak banget loh. Kamu ngapain? Jangan dikasihin. Gak mau. Tuh kan dia pengen permen. Enggak. Aku ogah sama itu. Udahlah, ambil aja. Gak mau. Jangan maksa. Wow, kenapa nih? Kayaknya sih bakal ada tantangan. Siapa takut? Yes, coklat batang. Gak ada lawan. Coklat? Ish. Biar dibuka sama yang tua dulu ya, Nang. Oke, coba cek. Oh, dapet selai hazelnut coklat. Lezat. Buka dulu ah, biar bisa icip rasanya. Untung ada sendoknya juga. Ambil segini kayaknya cukup. Hmm, mantap. Ah, kalau cuma si Fritsy belum kerasa. Pasti nikmat nyam-nyam-nyam. Oh, kayaknya enak banget ya, Nek. Cek dulu punya aku ah. Yes, coklat batang. Kayaknya bisa. Enggak ah, bukan gitu. Oh, aduh. Ah, enak. Aduh, selainya habis. Gak bersisa. Payah, cepet banget habisnya. Makasih ya, Nenek emang pengen minum ini. Wah, aku punya ide mantul nih. Tuang ke sini ah. Isiin susunya sampai penuh. Sip, udah semua. Oke, aku perlu masang tutupnya lagi. Kalau udah, tinggal dikocok-kocok. Uh, ngocok gini aja bisa bikin lagi. Hitung-hitung buat olahraga juga. Oke, saatnya dibuka. Hasilnya bakal kayak apa ya? Aku perlu nambahin krim kocok biar rasanya lebih lezat. Oh, krim kocoknya mengkoda iman banget. Kasihin yang banyak biar legit dan nikmat. Pakai ini biar makin estetik. Meses, selalu pas di semua makanan. Taburin aja ke atas krim kocok tadi. Secukupnya aja. Jangan banyak-banyak. Apaan lagi sih? Oh, saatnya bobo. Aku jadi bisa nih, Denny. Pakai aja head dryer andalanku ini. Buat ngelelehin coklatnya. Jadi kenyal. Oke, sip. Selanjutnya potong bungkusnya. Gunting pojokannya biar ngebuka. Kalau udah, tinggal keluarin ngelelehin coklatnya. Wih, rasanya pasti enak banget. Asik. Tinggal dikit lagi. Beres. Mirip banget kayak E-E. Tuker sama piring Nenek, ah. Makananku jadi lezat dan punyanya tambah jelek. Nenek. Ya ampun. Hmm, kayaknya enak tuh. Pakai sedotan aja. Bener. Emang mantep. Makasih kakak ganteng. Kakak ganteng? Maksudnya apa tuh? Itu kan minumanku. Uh, apaan nih? Kayak E-E. Hmm, maunya sih kayak coklat. Emang iya. Enak banget. Suka deh. Kalian menang. Yes. Yang penting semuanya senang. Selanjutnya aku mau kripik. Rengah. Gurih. Wow, kebetulan dong. Jadi gak sabar. Lihat dulu bahannya deh. Oh, oke tortilla. Pasti bisa ku bikin jadi enak. Taruh dibaki beralas kertas roti. Lalu tambahin minyak. Tuangin sedikit minyak zaitun ke tortilla. Aku juga perlu bumbu. Pakai merica aja udah cukup. Setelah siap, masukin aja ke dalam oven. Yuh. Hah, ada apa nih? Oh, ups. Malah kebablasan nyulam. Biar nenek buka dulu ya. Oh, dapet kentang segar. Senangnya. Perlu dipotong-potong sampai tipis. Mantap. Kentangku udah dipotong dan siap dibikin kripik. Ukurannya udah pas buat dimasukin ke pemandang. Tinggal tunggu sampai mateng. Hmm, bau apaan nih? Kayak ada asap. Oh, aku juga nyium nih. Ah, tortilla ku. Buruan angkat. Jadi gak sabar nungguin kentangku mateng, miss. Oh, mulai mateng. Tangkep dulu ah. Keren. Oh, waduh. Aw, tangkep dong. Aduh, nenek. Panas banget. Masuk ke mulut. Hmm, enak banget. Aku suka loh, nenek. Oh, seneng banget kalau kamu suka. Aduh, tortilla-nya malah jadi gosong gini. Iyuh, nenek yang menang. Yah, baunya emang gak enak. Yuh, masih banyak kerjaan yang harus kuberesin hari ini. Tak cara-cara-cara aku anak pinter. Yang lain enggak. Papa, tangkep balonku. Hah? Oh ya. Oke nih, ambil. Papa balikin. Hah? Papa gak seru. Sekarang balonku marah dan kecewa. Sama kayak aku. Dia butuh wajah. Wajah cemberut. Karena ini balon pemarah. Kayak papa. Pa, lihat. Balon ini kayak papa. Iya, kamu kreatif. Lanjutin. Yuh, jadi gerah dan capek. Semua karena secepat kilat. Papa, papa. Balonku mirip papa. Hai, Lizzie. Papa lagi kerja. Oh, papa galak banget. Nyebelin. Rasain. Balon dan papa pemarah. Oh, balonnya sampai pecah. Yah, balon pemarahku. Wah. Hah, ada-ada aja. Oke, papa harus melakukan sesuatu biar kerjaan papa bisa beres. Papa punya balon berlubang dan balon untuk bening. Sip. Balon beningnya masuk ke yang berlubang. Sekarang papa butuh corong karena mau masukin glitter. Bintang emas ini bakal cocok banget. Tuang semuanya ke dalam balon. Oke, sekarang aku butuh cairan. Oh, soda juga bisa masukin. Oke, segitu cukup. Sekarang mari kita coba. Yap, lalu remas biar kayak yang aku pengen. Hehehe, mana balon pemarahku? Oh, mainan baru. Asik, berkilau banget. Yeay, makasih pak. Aku suka. Phil, untung aja. Dia pasti bakal sibuk. Papa, papa. Lihat aku bisa meremas balon keras banget. Ah, hidupku repot banget. Kembali kerja. Hmm, aku mau nyari tontonan dulu. Asik, berita olahraga. Ini dia yang kucari. Kencangin volumenya biar kedengeran. Uh, lihat apel itu. Cantik banget. Yeay, makan apel ah. Pasti enak dan zegger. Ah, keras banget. Bener juga. Penyerang baru pasti berguna. Hah? Apelku kemana? Sembunyi di mana? Oh, Lizzie. Apelnya terlalu keras kalau digigit kayak gitu. Oh, oh, oh. Papa, gigiku copot. Ya ampun. Coba papa lihat. Wow, gigimu ada di lantai. Oke. Papa harus gimana ya? Oke, jangan khawatir. Sini apelnya biar papa bikinin camilan. Sendok ini bakal ngebantu Lizzie. Oke, cukup buat potongan kecil melingkar. Kayak gini. Lalu keruk bagian dalamnya pakai sendok. Sempurna. Selesai. Mungkin gigiku bisa dipasang lagi. Oh. Hei, berhasil. Aku punya gigi lagi. Hei, sayang. Papa bawain camilan apelmu. Oke, sekarang buka mulutmu yang lebar. Yeay, aku suka apel. Ini buah favoritku. Oke, kembali ke berita olahragaku. Siangku seru lagi. Aku sakit parah. Aku benci sakit. Hacung. Ups, termometernya sampai jatuh. Oke, nak. Sini papa cek suhumu. Gimana kondisimu? Masih belum berasa baik, kan? Suhunya tinggi banget. Kamu butuh obat. Enggak. Aku benci obat. Gak enak. Pahit. Ini dia. Segitu cukup. Ayo, Lizzie. Kamu butuh ini kalau mau sembuh. Ah, loh kok? Dia kabur kemana? Harus kabur. Aku gak mau obat. Ah, yang bener aja. Anak ini ada-ada aja. Aku jago sembunyi. Pasti gak bakal ketemu. Soreku gak boleh dihabisin buat kayak gini. Tunggu bentar. Aku punya ide. Oke, aku punya sendok dan obatnya. Terus aku butuh permen loli kecil ini. Waktunya dicelup ke obat. Harus diputar juga. Semua harus terlapis sempurna. Sayang, papa punya hadiah untukmu. Gawap, papa kembali. Pasti aku dipaksa minum obat. Hah? Apaan tuh? Papa punya permen loli. Aku mau makan permen loli. Oke, ini dia sayang. Untukmu. Hmm, enak banget. Aku suka. Iya, jelas enak. Dan papa juga pengen. Yeay, yeay, yeay. Waktunya makan. Aku suka banget makan. Bener banget. Ini pisangmu. Dan oatmealmu. Terus jusmu. Silahkan. Selamat makan. Sarapan itu penting. Yeay, sarapan emang yang paling enak. Loh, bentar. Kenapa malah diberantakin? Lala, aku bikin emot senyum. Cakep banget. Yang bener aja. Eh, udahlah. Sekarang semua harus dibersihin. Oke, nak. Kamu wajib pake ini. Sekarang semuanya udah bersih. Jadi abisin tarapanmu. Oke, balik baca lagi. Artikel ini gak bisa ngebaca dirinya sendiri. Apa sih? Lizzie, kenapa kayak gitu? Aku gak ngapa-ngapain, Pak. Aku juga harus bersihin badanku. Kopi pagiku gak cukup buat menghadapi semua ini. Hah, jauh lebih baik. Waduh, ada noda kopi di meja aku. Tunggu bentar. Aku dapat ide bagus. Ambil selembar kertas dan balik cangkirku di sana. Sekarang gambar pola di sekitarnya kayak gini. Aku udah bikin beberapa lingkaran bagus. Sekarang aku perlu menggambar sendok ini juga. Sip, ini dia yang aku butuh. Pasti bakal berguna. Oke sayang, ini tatakan baru untukmu. Lihat, sekarang ada tempat untuk semua makanan dan pirimu. Wah, makasih, Pak. Oke, balikin ini ke tempatnya. Aku berhasil, aku emang pintar. Taruh gelas jusku di sana juga. Keren, kayaknya berhasil. Gak berantakan lagi. Yuh, nah ini baru pagi yang indah. Apa kamu punya cara untuk menghentikan pasir agar tidak kemana-mana? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru lainnya. Terima kasih telah menonton!